Mau tau yang lebih happening di Jakarta? Bukan ini. Ini. Vicky lagi nyerahin KTV-nya di Buteman Ahok untuk menukung Bapak Ahok kembali menjadi gubernur di periode yang kedua. Ibu udah kumpulin KTV-nya? Sudah. Aku penciunan PNS kok. Pasti dong. Pasti ya. Udah merasakan bagaimana kesejahteraan sudah mulai dirasakan melalui kebersihan kota. Kali-kali sudah bersih. Kalau dulu corok itu akan berakibat penyakit kepada masyarakat. Tapi sekarang semua Tukang Bajai juga bilang ini sudah bukti kepemimpinan sekarang. Alasan terkuat untuk Bapak Ahok lima tahun lagi menjabat apa Bu? Banyak ide-ide yang akan menjamin masyarakat lebih maju ke depan. Itu yang nomor satu. Orang susah diperhatikan. Orang lansia diperhatikan. Terutama anak sekolah. Itu luar biasa itu. Ada rumah sekolah gratis? Iya. Lansia dijamin selama dia hidup. Kesehatan. Orang susah. Anak-anak sekolah sudah bisa mengecap makan ayam. Fasilitas buku-buku sekolah. Sampah-sampah. Tukang sampah. Tukang sampah juga. Yang tadinya tidak ada daya. Sekarang sudah dikasih. 3,1. Yang biasanya dia cuma pergi minta-minta uang keras. Sekarang sudah terjamin. Tidak malu dia minta. Karena sudah ada jaminan. Nah itu bukti. Bahwa pemimpin sekarang peduli pada orang susah, anak susah, lansia, orang yang terabaikan dalam masyarakat. Terakhir, ajak teman-teman yang nonton hari ini untuk mungkin mereka belum kepikiran kenapa sih harus Ahok. Oh, di mana-mana itu Ahok. Orang Belanda bilang sudah beken. Kepemimpinannya sudah jelas. Jadi, sudah mulai dirasakan. Jadi, pasti ke depannya kalau dia yang jadi, kita semua rakyat harus mendukung. Dia tidak boleh single vital. Ya, tahu? Biar Ahok berhasil dibilih, tapi kalau masyarakat tidak mendukung contoh kebersihan, jangan sembarang buang sampah. Walaupun sudah ada tempat sampah, tapi kita juga mendukung. Kalau kita boleh sama-sama angkat, angkat. Jangan karena gaji. Saya melihat di Singapura. kenapa orang ke sana nyaman? Negaranya kecil, tapi hebat. Disiplin, kebersihan, wah, semua. Orang Indonesia lebih suka ke sana. Kenapa? Di sini dia nggak benar. Nah, ketika melihat Ahok punya kepemimpinan, kita akan lebih hebat dari Singapura. Tidak ada taman-taman di bawah. Selalu punya harapan untuk kedepannya. Oh, semua. Makasih banyak. Tidak ada orang yang tidak mendukung. Kalau kita mau. Tukang bajai saya pernah bilang, kenapa kamu mendukung? Ini kan kali udah bersih. Ini bukti. Jadi nggak usah muluk-muluk lagi. Dia bilang, nggak usah mimpi-mimpi mau ngomong apa. Sekarang realisasi. Sip. Makasih banyak, Bu. Makasih. Semoga jagoan kita menang. Oh, pasti. Dengan doa. Nggak berhenti orang dari pagi untuk datang ke booth teman Ahok untuk menyerahkan KTP-nya. Bentuk dari dukungan dia kepada Papa. Terima kasih.